Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channelnya edisi papa Oke teman-teman video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat teks berjalan di aplikasi capcard ya Nah untuk teman-teman yang belum mempunyai aplikasi capcard nya silahkan download lebih dulu di Playstore jika teman-teman sudah mempunyai maka kita langsung saja ke aplikasi capcard nya kita masuk ke aplikasi capcard nya tampilannya akan seperti ini kita lewati iklannya Nah kita klik proyek baru nah disini teman-teman masukkan video yang akan teman-teman edit untuk diberikan teks berjalannya ya jika sudah teman-teman langsung klik tambah Oke disini videonya sudah masuk dan disini kita langsung saja tidak berlama-lama lagi untuk memasukkan teksnya lebih dulu kita klik teks kita klik A plus nah disini saya akan memasukkan contoh bacaannya ya oke jika sudah kita klik centang ya Nah disini teman-teman bisa panjangkan lebih dulu durasinya ya durasi teksnya di folder teks yang warna oranye ini ya kita panjangkan sampai ke 10 detik ya jika sudah maka disini teman-teman untuk teks di layar video bisa besar kecilkan dengan mencubit layarnya atau menekan tanda di pojok bawah kanan teks ini ya kita dorong nah akan seperti ini nah jika sudah maka kita langsung ke bagian gaya teks ini ya yang fiturnya A besar dan A kecil gaya oke nah disini teman-teman bisa bebas memilih untuk fontnya ya seperti apa fontnya disini saya akan contohkan saya akan memilih rubik ini oke jika sudah saya akan memilih gaya di sebelah kanan ini nah disini ada beberapa pilihan ya teman-teman sesuaikan sendiri ya untuk warna dan gayanya ya saya coba akan memilih yang warna kuning jika sudah kita klik centang ini ya oke disini karena sudah durasinya sudah diatur teksnya sudah dibuat maka kita langsung saja ke proses selanjutnya nah disini kita sudah atur untuk media teksnya yang warna kuning oranye ini maka kita langsung kedepankan dan teks yang di layar video ini kita geser ke sebelah kanan karena saya akan membuatnya keluar dari sebelah kanan terus masuk ke sebelah kiri jika sudah kita klik keyframenya oke sudah terlihat warna merah keyframenya kita dorong media teks yang di sebelah yang di bawah ini ke sebelah kanan setelah itu kita akan kita dorong teksnya dari sebelah kanan ke sebelah kiri ya nah jika sudah kita bisa tes ya jadinya akan seperti itu ya nah disini teksnya tidak sampai masuk ya dari pertama keluar teksnya di tengah dan masuknya pun dia tidak sepenuhnya ya maka disini kita akan memberikan animasi ya supaya teksnya itu bisa keluar dari bisa masuk dari kanan keluar ya kita bisa masukkan animasinya nah disini animasi masuk kita pilih yang yang keluar ke kiri ya geser ke kiri nah adanya dia di sebelah kiri bawah ya yang sebelah yang ini ya nah disini teman-teman bisa sesuaikan ya untuk cepat lambatnya ya dan disini saya akan memberikan 5 detik ya nah jika sudah maka akan seperti itu ya nah jika sudah kita klik centang ini ya nah lalu kita yang yang pertama yang depan itu sudah keluar dari dari dalam keluar keluar nah yang belakangnya ini kan tidak masuk ya tidak masuk semua nah disini tidak bisa masuk semua maka kita akan berikan animasi lagi ya kita klik animasi klik keluar dan disini kita cari yang geser ke kiri ya disini adanya di tengah-tengah dia kita klik geser ke kiri lalu kita atur yang merah ini ke tengah ya supaya imbang oke jika sudah kita klik centangnya ya lalu kita tes dari awal maka hasilnya akan seperti itu ya oke mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah dipahami dan teman-teman bisa langsung mempraktekannya ya mungkin hanya itu terimakasih sudah menonton disini jika teman-teman sudah maka akhirnya watermarknya kita hapus lebih dulu nah langsung teman-teman proses mengekspor oke teman-teman mungkin hanya itu tutorialnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih